Bapak-bapak saudara mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah hidup pikuk kehidupan kami. Tuhan menolong kami untuk senantiasa menyediakan waktu untuk merenungi firman Tuhan. Dan kiranya dengan kekuatan Tuhan, kami terus mendengarkan suara kebenaran Tuhan melalui firman-Mu. Dan tiap hari kami diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-ibu saudara saya belum membacakan ayat yang menjadi penekanan. Nanti saya akan bacakan di tengah-tengah rendungan ya. Nah ini saya mau bahas mengenai arti nama. Artinya bahwa di kebudayaan-kebudayaan tertentu ketika orang itu beri nama itu, mereka bukan asal beri nama atau jiplak nama sana terus berikan kepada anaknya. Tapi memang penamaan kepada anak itu mendapatkan perhatian. Contohnya di kebudayaan Asia dan Afrika. Mereka kalau berikan nama kepada anak itu selalu ada simbol atau arti, pengertian atau lambang mengenai kebaikan-kebaikan yang orang tua ingin itu terjadi pada anaknya. Dan juga tentu saja terjadi pada mereka. Jadi pemberian nama itu ada pengharapan dan kerinduan dari orang tua. Baik pengharapan dan kerinduan bagi anak yang bersangkutan dan juga tentu bagi kehidupan bersama dengan orang tua. Nah contoh ya, di Afrika Selatan itu kalau kita dengar ada nama kolisane, itu berarti pembawa damai. Kalau di negeri ada kata lumba, itu artinya pujilah Tuhan. Mesir ada nama syarif, itu berarti damai dan bijak. Lalu Tiongkok itu fung'an, fung'an itu angin yang mendatangkan kebaikan. Kalau Tapanuli, hasin tongan, itu artinya kebenaran. Lalu kalau dari nias itu, sarofati, itu artinya keteguhan iman. Nah di Jawa Barat itu juga ada atikah. Atikah itu ternyata artinya didikan yang baik. Sedangkan di Jawa Tengah itu Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu pergi, banyak sekali ditemukan kata Sri Rejeki. Nah Sri Rejeki ini artinya yang mendatangkan banyak berkat. Jadi memang nama itu mempengaruhi orang yang menyandangnya ya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang diberi nama sabar oleh orang tuanya, barangkali orang tuanya berharap dan merindukan anaknya itu menjadi orang yang sabar. Dan seterusnya saya rasa kita sudah tahu itu. Nah ujung dari renungan ini Bapak Ibu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ketika kedua orang tua Tuhan Yesus memberikan nama kepada Tuhan Yesus ya. Dikatakan bahwa sesuai dengan yang dipesankan oleh malekat, maka Yusuf dan Maria, orang tua Yahudi ini, harus memberikan nama kepada Tuhan Yesus atau nama kepada bayi yang akan dilahirkan Maria adalah Yesus. Seperti terdapat dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah Bapak Ibu, nama Yesus adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehoshua. Yang disingkat menjadi Yosua atau Yesua. Arti kata itu adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi Yesus itu bentuk Yunani, Yehoshua itu bentuk Ibrani, dan bentuk Ibrani yang singkat biasa disebut Yosua atau Yesua. Yahweh menyelamatkan. Nah Bapak Ibu, saudara, bayi itu, bayi yang dilahirkan oleh Maria itu diberi nama Yesus karena arti yang ada di dalam nama itu. Jadi ada janji Allah yang terkandung dalam nama itu. Artinya Allah akan menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, saudara, nama bayi itu menjadi tumpuan dan harapan keyakinan orang tuanya bahwa sang bayi kelak akan menjadi pelaksana janji Allah. Yaitu Ialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah jadi Bapak Ibu, saudara, ketika kita merayakan Natal, kita bergembira dengan hari Natal itu, maka sebetulnya yang menjadi pusat kabar gembira pada hari Natal itu adalah Yesus. yang artinya adalah Allah menyelamatkan. Jadi ya mari kita merayakan Natal dengan berfokus kepada makna akan janji Allah yang menyelamatkan. Akan tindakan Allah yang menyelamatkan kita. Sehingga ketika kita merayakan Natal dan kita berada dalam berbagai-bagai situasi, entah situasi itu baik maupun buruk, kita ingat senantiasa bahwa Natal itu kita mau merayakan mengenai janji Allah yang menyelamatkan manusia. Janji Allah yang akan berjuang untuk menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya tiap kali kami merayakan Natal, kami merayakannya dengan tepat, yaitu dengan pemahaman bahwa kelahiran Yesus merupakan bukti dari Allah menepati janji untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan dunia ini. Sehingga dengan perayaan Natal kami, kami kembali diingatkan mengenai janji Tuhan, mengenai kehadiran Tuhan, mengenai kuasa Tuhan yang menyelamatkan kami. Itu memberikan kekuatan dan harapan ketika kami berada di tengah-tengah pergumulan dan permasalahan-permasalahan. Baik permasalahan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Perayaan Natal atau ketika kami merayakan Natal, iman kami diteguhkan bahwa Tuhan peduli kepada kami. Tuhan menyelamatkan kami. Maka Tuhan juga akan menyelamatkan kehidupan pribadi kami, keluarga kami, masyarakat, dan negara ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!